Hai assalamualaikum teman-teman balik lagi dengan wajib gaming the game the fire battleground lagi oke adik-adik gimana kabarnya lor nah di konten kali ini saya udah lama gak bikin cara headshot lagi ini sih pakai trik one shot one kill adik-adik tetapi disini saya mau ngasih disiga senjata aja untuk trik headshot nya yaitu disenjata di set eagle m500 dan woodpecker doang saya ngebahas lengkap versi gen gaming tetapi sebelum keinginan videonya alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel saya dan like bila menyukai dengan video ini Oke langsung aja ke pembahasannya disini saya akan ngasih dulu senjata siang cocok buat senjata ini ini dia senjata siang digunakan di video kali ini adik-adik untuk cinta sekali ini fokus dilihat sekeliling aja adik-adik tetapi untuk yang lainnya sih menurut saya karena ini kontennya untuk senjata pistol doang jadi enggak ngaruh sih tapi kalian kalau mau cobain cobain aja yang lainnya temen-temen untuk melihat sekelilingnya disini saya menggunakan di 60% menurut saya karena ini kalau disetarakan dengan DPI Android jadi sekitar 600 temen-temen untuk DPI yang saya gunakan jadi kalian kalau HPnya cocok untuk DPI yang tinggi kalian jangan dilihat sekelilingnya jangan diseratuskan jadi minimalnya di 50 aja temen-temen saya nanti bakalan kasih alasannya tetapi yang HPnya tidak support DPI saya saranin kalian pulin aja sampai 100 jangan di 60-80 intinya sih harus mentok rata kanan untuk sentas yang tinggi dan DPI yang tinggi yang saya rasakan nanti pelurunya bakalan di atas kepala musuh jadi bakalan susah untuk mendapatkan headshot nya tetapi kalau kalian DPI nya tinggi lalu lihat sekelilingnya direndahkan maka kemungkinan besar kalian bakalan mendapatkan headshot dengan mudah nah itu temen-temen alasannya tetapi kalau kalian yang HPnya tidak support DPI saya instruksikan sesuai dengan yang tadi saya kasih saran temen-temen lanjut ke pembahasannya temen-temen yang pertama disini saya akan menggunakan di M500 nah kita mulai dari cara nge-drug shootnya di senjata di M500 ini saya saranin kalau kalian pengen mendapatkan headshot dengan mudah jadi crosshair kalian itu harus sesudah berwarna merah dulu jadi ketika didaksudnya bakalan kena kepala tetapi tidak selalu kena kepala temen-temen ini sih saran dari saya doang kalian bisa lihat di video kali ini juga saya untuk crosshair nya sesudah berwarna merah dulu jadi menurut saya ketika didaksudnya mudah kena kepalanya tetapi kalau kalian sebut berwarna merah crosshair nya kalian bisa juga lihat di video kali ini hingga headshot temen-temen jadi tidak headshot temen-temen meski saya menggunakan di kedua cara nge-drug shootnya untuk cara nge-drug shootnya ada dua tipe yang pertama yaitu tombol tembaknya langsung dia ke ataskan sesuai dengan arah kepala musuh baik ke kiri maupun di kanan bahkan dibawah juga bisa yang penting sesudah berwarna merah dulu agar airnya menempel dulu lalu ketika dinaikkan tombol tembaknya kena kepala dan ketika dinaikannya tombol tembak kalian itu jangan terlalu kencang perlahan aja temen-temen supaya pelurunya tidak di atas kepala untuk disenjat time 500 tidak membutuhkan nge-drug shoot yang terlalu kencang kalian cukup dengan perlahan aja ketika menaikkan tombol tembak kalian ke atas kalian bisa juga lihat saya saya juga santui temen-temen ketika menaikkan tombol tembaknya ke atas untuk cara nge-drug shoot yang kedua yaitu tombol tembaknya dikebawahkan dulu lalu dikesampingkan untuk huruf J seperti ini temen-temen contohnya contohnya jenya baik ke kiri maupun ke kanan tetapi untuk cara nge-drug shootnya peser kalian itu harus disimpan di sebelah kiri baik di kanan baik di kiri juga gak papa jangan di bawah untuk cara menekan tombol tembak tipe yang kedua ini tetapi menurut saya yang cocok untuk senjata kali ini yang menggunakan tipe yang pertama yang langsung dinaikkan ke atas tombol tembaknya nah ini untuk cara headshot di senjata M500 tetapi sebelum lanjut ke cara headshot di senjata di set eagle tadi saya lupa belum mengasih tahu settingan kontrolnya sangat penting kalian harus quick even switch nya jangan lupa di on kan ini sangat bermanfaat banget buat kalian yang suka main one shoot headshot apalagi pepeng shoot karena ketika menggantikan senjatanya bakalan lebih mudah dan cepat menggunakan kontrol kali ini tetapi kalau kalian pengen melihat settingan kontrol yang lainnya kalian tinggal samakan aja temen-temen nah lanjut kita ke kontrolnya disini untuk ukuran tombol tembaknya saya menggunakan di 64 saya sih belum dirubah-rubah untuk ukuran tombol tembak kali ini nah disini saya menggunakan 5 jari kalau kalian pengen bermain 5 jari tinggal komen aja nanti saya insya Allah bakalan bikin konten cara bermain 5 jari untuk penempatan tombol tembak yang baik menurut saya tombol tembak kalian di tombol tembak saya saya saranin disimpannya di bagian bawah tetapi jangan terlalu bawah juga temen-temen terlalu bawah bakalan lebih sulit ketika nge-drug shootnya bisa samakan untuk penempatannya seperti saya nah manfaatnya apa kalian ditaruh di bawah ketika menaikkan tombol tembaknya jadi lebih mudah apalagi untuk mendapatkan headshotnya juga bakalan lebih mudah jadi layar HP kalian itu bakalan lebih luas aja jadi kalian itu bisa sampai ke atas sini temen-temen kalau ditaruhnya tombol tembaknya di bawah kalau kalian ditaruhnya di tengah atau di atas saya tidak saranin lebih baik sih ditaruhnya di bawah kalau kalian ditaruhnya di tengah saya lihat perbedaannya ketika menaikkan tombol tembaknya cuman segini aja layarnya kalau kalian ditaruhnya di atas saya nggak saranin itu bakalan lebih susah aja untuk mendapatkan kepalanya untuk kontrol yang lainnya sih kalian boleh samakan aja temen-temen kalau kalian yang mainnya lima jari tetapi kalau kalian yang mainnya dua jari atau tiga jari jangan menggunakan kontrol kali ini nanti saya bakalan bikin kontennya untuk cara bermain di lima jari lanjut cara pembahasan headshot di senjata di setiga list senjata kali ini saya masih menggunakan settingan yang saya tadi mulai dari simitas yang digunakan dan kontrolnya serta ukuran tombol tembaknya gak dirubah-rubah untuk cara nge-drug shootnya sama kayak yang tadi yang saya udah jelaskan tetapi disini lebih baiknya menggunakan tipe yang pertama yang langsung dinaikkan ke atas tombol tembaknya Enggak menggunakan tipe yang kedua tetapi bisa jadi saya menggunakan tipe yang kedua sarannya sih menggunakan tipe yang pertama untuk cara menaikkan tombol tembaknya atau cara nge-drug shootnya di momen kali ini karena musuhnya sangat jauh jadi kolosiernya harus sesudah berwarna merah dulu karena musuhnya sangat jauh tetapi kalau kalian berdekatan dengan musuhnya harus sebelum berwarna merah dulu jangan sesudah berwarna merah dulu alasannya kalau musuhnya sangat jauh kalian itu harus sesudah berwarna merah dulu supaya menempel dulu tetapi kalau kalian berada di jarak dekat dan musuhnya di jarak dekat sarannya sebelum berwarna merah dulu supaya ketika nge-drug shootnya kena kepala enggak kena badan musuhnya di jarak dekat sarannya sebelum berwarna merah dulu supaya ketika nge-drug shootnya kena kepala enggak nge-setak di badan temen-temen sarannya di jarak dekat untuk crosshairnya sebelum berwarna merah dulu tapi kalau musuhnya berada jauh dengan kita kalian lebih baik crosshairnya ditempelkan dulu dan harus sesudah berwarna merah dulu untuk cara nge-drug shootnya harus agak kencang dibandingkan dengan senjata yang yang tadi kalau senjata yang tadi sih peran aja jangan terlalu kencang untuk kali ini sih harus kencang gitu temen-temen kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu di senjata woodpeaker untuk senjata kali ini saya sudah ngasih infonya mulai dari cara menaikkan tombol tembaknya sentas yang digunakan DPI nya dan kontrol settingannya juga udah saya infokan temen-temen tapi kalau kalian masih masih susah mendapatkan headshot meski kalian sudah menggunakan trik saya saya bakalan ngasih trik juga atau gimana ya jadi alat bahan untuk mendapatkan headshot yaitu kalau saya sih sering menggunakan bedak temen-temen supaya agar nambah licin aja baik digeserkan ke kiri baik digeserkan ke kanan juga bakalan lebih licin aja dengan bantuan bedak ini jadi untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu kalau kalian masih setiap senjata yang lainnya kalian tinggal komen aja nanti saya kapan-kapan kalau tidak sibuk bakalan ngasih cara headshot juga nih senjata yang lainnya eh maaf-maaf bila ada kesalahan saya Jen gaming pamit menurut diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh